Bukan foto, ini video Halo Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Allah Karena istriku sudah melahirkan Dan Melahirkannya Cesar Kira-kira dikasih nama siapa ya Ini cowok Ini kakaknya Ara Jadi anak pertama ini Aku mau sedikit cerita Tentang Cesar ya Jadi anak pertama Ara itu Waktu itu Kejadiannya dia mengeluarkan air Terus Tapi gak ada pergerakan bayinya Terpaksa harus disesar Jadi anak kedua itu Anak kedua Maunya sih normal kami Berdua ini maunya normal gitu Tapi udah kami tes Normal tanpa Konsultasi terlebih dahulu Pada dokter Akhirnya bayinya Menyendat Menyendat gitu Gak bisa keluar Bayi udah Ngeden Udah mengejang Udah Udah ngeden gitu ya Bahasanya ngeden Tapi dia gak mau keluar gitu Entah bayinya kebesaran Entah memang pinggulnya satu Itu gak tau Kayaknya kalau pinggul satu Gak mungkin Karena aku udah lihat Dia tuh udah Udah deket banget Tinggal keluar kepalanya aja Tapi gak bisa Jadi Karena dia Yang pertamanya operasi Terus yang keduanya Mau normal Anaknya itu kan Maju mundur Maju mundur Maju mundur Maju mundur Cantik Bukan gitu ya Jadi dia maju mundur Maju mundur aja Jadinya mamanya itu Banyak banget Mengeluarin darah Mengejang terus Mengejang Selalu mengejang Akhirnya darahnya banyak banget Bener Bener Banyak Dan disitu Mama ini udah lemes banget Pening gak bisa Gak ada tenaganya Dari mulai jam 3 pagi Jam 3 pagi itu Udah ketuban udah pecah Terus Sampai jam 6 Terus kita bak ke rumah sakit Terus di rumah sakit Diperiksa Akhirnya Sesar lagi Disitu aku Agak kecewa Kenapa gak bisa normal gitu ya Tapi Tetep Bersyukur sih Diberikan kesehatan Dua-duanya sehat Mungkin memang ini jalannya Jadi aku mau Kasih tau kemana Sama kalian Kalau kalian itu Yang pertamanya Sesar Yang keduanya Mau normal Alangkah baiknya Kalian itu Konsultasikan dulu Kepada dokter USG Bagaimana Besar bayinya Seberapa Bisa normal Atau tidak Itu kan bisa Dikonsultasikan dulu Kalau kami sih Akal-akalan Kami aja Maunya normal Karena kami Percaya kepada Yang maha kuasa Mau keluar dari mana Rumahnya Kalau gak dari situ Jalan satu-satunya Tapi Allah berkendak lain Mungkin Mungkin ini yang terbaik Juga sih Dan aku tetap bersyukur Dua-duanya Dikasih Kesehatan Aku tuh Lihat Semalam Mama Aku dibanyak banget Mengejang Itu kasihan banget Dia udah mengejang Tapi bayinya Tidak keluar-keluar Jadi ini Berat bayinya Ini 3,8 3,8 Lumayan besar sih Kalau semalam Ara 2,8 Kecil Faktu ara Dia Mama Banyak mual Makannya kurang Gitu kan Lebih banyak Mual Iya Tapi kalau Ini Ini sih Belum kasih nama ya Namanya Dede bayi aja Ini mungkin cowok Jadi dia lebih besar Siap Kira-kira siapa Namanya ya Siapa namanya Rah Oke bagi kalian Yang mau Melahirkan Normal Tapi Anak kedua Atau ketiga Yang pertama Itu Sesar Yang kedua Kalian mau normal Angka-langka baiknya Kalian itu Konsultasi dulu Sama Dokter Kekandungan Supaya Tidak terjadi Hal-hal yang Dienginkan Jadi Semalam itu Kejadiannya Mama Istri aku ini Rahimnya Robek Masih Masih untung ya Orang Jawa ini Memang selalu untung Masih untung itu Rahimnya Bisa diselamatkan Bisa dijahit lagi Sampai Bidan yang Ngantar aku Ke rumah sakit ini Dia ketakutan Gitu ya Soalnya darahnya Banyak banget Memang banyak Kata dokter Ini risikonya Besar Rahimnya Bisa diangkat Katanya Karena Rahimnya Udah koyak Jadi Kalo udah Diangkat Rahim Jadi Gak bisa Punya Anak lagi Tapi Alhamdulillah Rahim Gak diangkat Tapi Kata dokter Koyak Jadi dijahit Penjahitnya Lumayan agak lama Dan Istri aku Udah Gak tahan Banget Dia udah Dua hari Dua malam Gak tidur Waktu dioperasi Gak boleh tidur Tapi Dia gak tahan Dan Tertidur Tiba-tiba Bangun Udah Selesai Udah selesai Aja gitu Tapi Aku tetap Bersyukur Pada Allah Semua Diberi Kesehatan Gak apa-apa Lah operasi Yang penting Sehat Sehat Semua Doain semuanya Aku minta Doanya Semoga Warga kami Sehat Sehat Semua Amin Oke ini aja Yang bisa aku sampaikan Dari pengalaman aku Pengalaman Melahirkan Pengalaman Melahirkan gitu Jadi untuk Kalian Para-para Suami Melahirkan itu Taruhannya Nyawa Semalam Semalam aku Sampai Menangis Gara-gara Dokter bilang Bisa Tidak selamat Karena udah Beneran hebat Aku udah Sampai Menangis Nangisnya itu Luar biasa Gak ada suara Itu menar Matanya Deras banget Bersehat Mak Jadi harga Jadi kalian Para suami Atau Laki-laki Disana Hargailah Perempuan Karena Perempuan itu Lebih Lebih Berharga Mungkin Atau Lebih Lebih Apa Lebih Mulia Dan Kalau kalian Misalnya Ada Mesin Pengganti Laki-laki Dan Perempuan Laki-laki Bahkan Tidak Sanggup Untuk Merasakan Menjadi Perempuan Kalau Saya kan Melahirkan Nyuci Baju Beres Rumah Laki-laki Sudah Banyak Yang Tidak Sanggup Oke Terima kasih Sudah Nonton Video Aku Semoga Sharingan Aku Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Maaf Kalau Agak Berisik Soalnya Disini Rame Banget Oke Dadah I love Thank you Belum Mandi Ara ini Adiknya Udah Mandi Ih Gak boleh Gitu Loh Jelek Untuk Guk Oh Ah Ai Terima kasih.